tapi di bawah waduh Saikon bener-bener langsung di hapek habis-habisan dan Rims mulai maju ke bagian depan dan juga mulai mengantarkan damage yang Rockwave dikeluarkan langsung digetok dengan pedang segede pengeluaran tapi untuk pain-nya masih terlalu tebal dan ada Azura Aura Mortal Coil langsung maju ke bagian depan tapi tidak mau dibalaskan dengan adipu akan dikeluarkan lagi karena Mortal Coil-nya tidak masih ditantar lebih dahulu tapi Saikon memberi hadir untuk bisa memberikan sebuah backup-an dan juga mendorong rahasia ke arah yang berbeda tapi Saikon-nya belum landing dan sekarang waktunya dia landing ke bagian bawah tapi tantangnya berhasil langsung diamatkan oleh Selly Boy bertempurannya kembali terjadi dimana udah ada blazing yang langsung dikeluarkan udah ada ke Altan juga bertempurannya begitu panjang dimana sekarang pemain dari Altar Ego Ispot panjang-panjang banget SP-nya mereka tebal-tebal banget kayak keuangan di awal bulan dimana untuk sekarang ada beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend pun lenyap tapi sekarang udah ada EVP spin dikeluarkan pula tapi untuk Selly Boy masih sempatau pergi dari tersebut dan sekarang masih ada lagi ke Altar yang kemungkinan besar itu bisa membatu lagi ke arah satu taruh berhasil diamatkan oleh Taz untuk Saikon-nya masih belum landing dikeluarkan masuk ke dalam tubuh dari Taz gak banyak lagi yang speed risa di dalam tubuh dari Lord Taz-nya masih mencari jelas sementara pergerakan dari Saikon sendirian masuk ke bagian dalam ada puris dan langsung dilakukan dan juga dengan konsil tapi Petri Pay-nya tidak karena-kara sepupur walaupun untuk rogol yang kena terbagi karena beberapa orang dan sekarang untuk Lord-nya berhasil diambil juga oleh pemain dari Altar Ego Ispot Taz-nya berusaha untuk pergi dari tersebut tapi langsung dilempari dengan beberapa pedang dan juga ada reda rapat Kodex masuk ke dalam tubuh dari Akai dari Mino ini udah hampir selesai acamnya semua waduh tapi efek dari Vitas-nya berusaha untuk pergi tapi Taz berhasil atau terkena dimana tadi ada Dejman yang masuk untuk ke arah tubuhnya dan sekarang pertempurannya kembali terjadi ada puris Damian yang masuk ke dalam memburu-buru beberapa player dimiliki oleh Altar Ego belum ada poin yang sejauh ini yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Boss Legend dan ada satu lagi Witter Legend Ujilnya 30% Taz-taz-taz-taz ada reverse time dan harus mengeluarkan karena Tempel Soblight-nya masih berhasil pergi dan kabur dari air tersebut tapi ada sedikit kalkulasi yang mungkin tadi Agak sedikit runtuh dan membuat dirinya oke kita lihat tasnya melihatnya kejauhan dengan Define Zorn ada Retribution Agak sedikit base tapi Pai belum mendarat dan Dreams akankah dia menjadi satu korban pertama tapi dengan adanya udah mulai maju ke bagian depan ada Hijume ada Drift mencoba untuk mengketada juga ngepokar beberapa player tapi untuk tasnya masih mendapatkan ada Purple Buff ada satu tapi itu Sopler ke atas langsung dikeluarkan tertinggal satu orang sendiri dan Udilnya bisa kasih dia selamat karena sedikit lagi api tersisa tapi langsung dikejar oleh Drift Driftnya akan kebisaan selamat pula tapi tidak ada itu media tersebut tapi dengan adanya lagi Maya Sonu yang udah langsung dikeluarkan dan berhasil mencoba untuk bisa memberikan damage-nya di bagian belakang dengan satu belasih tapi Brunchnya tertangkap ada reverse time dihajar lagi terkena alarm bomb bajak banget set up-nya wow Udil tapi sendirian Udil dan memaksakan dengan adanya sebuah gelauter yang harus dia keluarkan berarti next teamfight tidak akan ada lagi tapi efek tone-nya tadi masuk ke dalam tub dari Jume Udilnya mulai mendekar ke bagian terdepan dan ada altertar lagi yang berhasil dihancurkan tapi Brunch udah punya golden star kemungkinan DHS pun tadi udah berhasil dia buat sementara Drift ya itu terus menerus terjadi kombinasi Rassi, Nino, Udil yang bareng-bareng karena yang akhirnya ngejalanin yang jauh ya Pai oke sementara di tempat yang berbeda Pai mau mengejarkan atas kah? tidak masih dibiarkan begitu saja tapi di bagian atas inner target-nya sudah kembali hilang dan sekarang baru menit ke sembilan dengan 9 ribu yang diunggulkan tapi lihat Pai masuk ini dia Pai waktunya kita mengaktifkan juga ke arah Inspire dimana untuk Sally Boy-nya ada di bagian depan ada pertempuran yang terjadi ada Ijumai yang harus mundur pula sementara itu ada satu orang yang lantut tersaing dan itu adalah Dreams Lipsnya berhasil beberapa pemain dari Alter Ego untuk bisa menghancurkan ke arah kemenangan mereka yang kedua tapi satu lagi Ijumai lejak ada satu lagi pergerakan dari Blancic 2 yang benar-benar langsung bisa ditangkap pula oleh pemain dari Alter Ego Doppelki didapakan oleh Dino satu per satu Doppelki luka informainnya tapi masih ada lagi tapi Doppelki tidak akan ke dia selamat pergi dan itu tersebut tapi Udil mengambil satu poin kill lagi Udil ada Rashi lompat karena yang berbeda Dreams sudah terlihat di dalam rumputan tersebut dan Tas ada Tonros yang memang sudah langsung dia keluarkan dan juga ada pertempuran tersebut karena ada lagi satu kol alter yang langsung dikeluarkan Udilnya berusaha terpergi tapi ada satu pedang yang memang kena karena beberapa player dan Udilnya Brasile yang memutarik muda tapi first blocknya tercipta Tartle-nya Brasile yang berhasil diamankan tapi tidak untuk Tas karena Tasnya tapi kita berang dan sekarang Nyangkut sudah Ijume akan berhasil pergi tapi ternyata masih berhasil selamat loh dengan satu flicker terakhirnya belum lengkap yang sudah mereka dapatkan hanya saja ada beberapa pergerakan langsung dimulai oleh Saikon Lompat ke bagian depan tapi Sally Boya langsung diusur mudur sedikit lagi api tersisa Nino hadir ayah Pai hadir dan juga membuat koncar kacir bagaimana formasi dimiliki oleh pemain dari Post Legend Pai-nya belum landing tapi sekarang Dreams mencoba untuk bisa menangkap karena beberapa player tapi terlata tidak bisa malah kartalnya Brasile diambangkap oleh Melisa ada satu lagi kalau Asile langsung dikeluangkan dan Tasnya menjadi korban untuk kali ini tapi Brasile masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari satu Little Wonderer dan tapi diambilnya nekati weh 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 di depan pelang lain ada Brans Ijume menjadi korban setup yang begitu baik dilakukan oleh pemain dari Alterigo lagi dan lagi konsilnya ditabrakin dengan adanya sebuah bodysipnya juga headbuttadi yang langsung kena karena beberapa meda juga Nino-nya berhasil berhasil dihancurkan tapi Tartel-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alterigo dan mereka masih melakukan sebuah team fight dari tersebut Celliboy-nya berhasil dilenyapkan begitu saja Brasile mencoba untuk kabur ke bagian belakang di kejar habisan oleh Bye mereka kehilangan Attack Speed mereka kehilangan Brans mereka kehilangan oke ada kegiatan tersebut oke ada kegiatan tersebut ada sebuah pergerakan headbutt-nya body slam-nya semua dikeluarkan semuanya dikerakkan untuk bisa mendapatkan tas dan sekarang ada sebuah pergerakan dimana Aghae-nya Aghae masih bisa selamat dikatakan segala Altair dikeluarkan oleh Udyll tidak ada tapi ntar rapat web, 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 web Tyron Renja connect dan Psycote Psycote tidak ada lagi bisa dilakukan kecuali menerima damage walaupun di tempatnya berbeda Rashi, 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 Rashi dimana backup-an damage-nya ada Nino dengan Goway namun untuk kali ini silingkan adanya Farsha dibakai belakang dengan Federer Ice Strike yang memang sudah langsung dikeser dengan adanya satu MVP tapi Bransha tertinggal sendiri terpisah sendiri Bransha masih mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan dan juga aksi pembalasan akarkan dia bisa bertahan karena ada beberapa player di depannya yang bisa membuat nyerinya berlangsung menghilang lejaplah sudah Brans untuk kali ini Rashi dan barusan kita sebutkan kodeklah sudah Bima Elisa tapi Nino mendapatkan gangguh tapi Nino yang masih bisa bertahan dengan ada lagi ke altar dikejar Pai-nya sendirian masuk ke bagian depan waduh kegep lagi dong dan Rashi sekarang berhasil lagi membuat sebuah perbedaan Tasya akan gak bisa selamat karena udah ada pentem yang dikelijar tapi Sally Boy dilakukan oleh Brash dan juga Ijume beserta dengan antris mereka bertiga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu best turret di area bottom lane pengalihan isu di bagian tengah Rashi sudah kelihatan Fedor hasilnya dikeluarkan Rasinya berhasil langsung dihancurkan tapi depannya berbeda Dream Dream usah untuk menarik dan dibajak tapi masih ada go away malah Dream J menghilang Psycho tertinggal sendirian di bagian belakang akankah mereka kejar tidak dia menghindari adanya Jamin tapi Dream tuh Rashi coba lihat Rashi lompat ke bagian depan dan Dream J berhasil tertangkap dia tersebut mereka dengan pandai batu dari ke altar mereka siap untuk bisa melanjutkan pertabatnya lenyap konsil sudah langsung dikeluarkan mereka bersiap Psycho lompat ke bagian depan ini akan menjadi Sally Boy Sally Boy nya dengan ada satu heavy spin berhasil untuk mendapatkan karena beberapa men tapi lantan tidak tidak untuk waktu yang lama Sally Boy kehilangan begitu banyak penangannya di depan mata satu orang bye 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 masih ada backupan dari ke altar dan juga Rashi tapi masih ada puri malah Dream J sekarang yang hilang begitu baik backup yang diberikan oleh alter ego tapi tempatnya berbeda coba kita lihat sedikit lagi dari lord tersebut akan menjadi milik dari pemain di Boss Legends dan juga lordnya menjadi milik dari Boss sebuah pancingan yang luar biasa ya ternyata yang berhasil mencepi langsung ke Radrim dan juga ada taylor ke bagian depan tapi ternyata belum mengenai karansi apapun dan Radisson Tukul Alta langsung masuk dan juga mereka mulai maju ke bagian depan tapi ternyata pertempuran untuk kali ini masih terpisah tasnya masih berhasil ke budaya tersebut Sally Boy akan gak berhasil untuk didapatkan karena sekarang Sally Boy akan berhasil untuk dihancurkan Udil masih berusaha pergi dari tersebut Udilnya selamat Rasinya selamat Pak Inya selamat dan sekarang pertempurannya dimenangkan lordnya mengawal lord yang sekarang sudah poncok oke lordnya hadir dimanakah setup yang akan kita lihat sesaat lagi dimana Dreamcay sudah bisa mendapatkan banyak banget damage yang masuk ke dalam tubuhnya lord itu pun hanya sendirian tidak bisa mendapatkan backup-an yang begitu baik dari pemain E-Foss tapi mereka bisa menghancurkan ke berbagai best turret gak ada minion sih tadi tapi mereka cukup berpuas Rassi what? Rassinya again and again Ijumai masih punya flicker tapi kalau terjadi keluar kembali mereka akan melakukan sebuah setup dapat tempuran di badan untuk sekarang tas, 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 tas tas berusaha untuk bisa mendapatkan kebenaran dan badan saja badan saja yang bisa dimiliki oleh pemain dari Alter Ego dan mereka semua sudah mulai mendekati karya Tartal tapi barusan ada sebuah patah yang bebang koning karena berulang player tapi Persepulnya berhasil tercipta selimutnya berhasil dihancurkan di Jumai di bagian belakang langsung dikejar habis-habisan Paynya landing di tengah-tengah player ataupun di tengah-tengah dari Parsa dan Udil tiga player dari Alter Ego lenyap seketika Udilnya gak bisa backup karena dia terlalu jauh untuk di belakang dan dia gak punya flicker untuk bisa nunggu waktu dulu tapi tas waduh-waduh tapi Drips connect lagi dok karena berubah lain dan juga ada sebuah pederasa di bagian belakang Rasinya berhasil dihancurkan Selimbo hijabur mencusur ada Azura Aura Udil dikejar ditarik dan hampir saja tadi ada sebuah mungkin Desimet lagi bisa membuat scalingnya sama loh oke sekarang ada sebuah hal yang memang dilakukan Desimet lagi tapi barusan ada sebuah Nubial Blast yang kecepatan dibanah belum dilepain keluar tapi sudah langsung diketok lantainya dan ada sekebawah dengan satu blaster yang mulai masuk ini dilakukan oleh Evoz tadi di game sebelumnya dan dilakukan lagi oleh Alter Ego dan Pai lenyap dreams kebadanin loh dan satu kali ini akan langsung dikelaskan tapi tas masih ingin lopat ke bagian depan dengan saat ada pergerakan dimana mortal coilnya tapi tidak berhasil udah bisa mendapatkan hanya saja sekarang tasnya terkurung tempat belas di tengah-tengah area defensive dimiliki Nolipop dan Alter Ego malah tasnya langsung menghilang dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran Sally Boy sedikit lagi episode Sally Boy bisa gak dia bertahan masih bisa mempertahankan stack-nya Pai menjadi sebuah pelindung yang begitu baik bersama dengan rekan adalah Demon Slayer waduh 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 Pai nya sendirian di bawah dikroyok dengan berubah sekarang Black Dragon Form satu sama lah ya waduh Psycourt nya lompat ke bagian depan ada detoners welcome tapi gak berhasil untuk menelak ada siapapun dan juga ada sebuah dimana Demon Slayer tadi kena karabur dan juga ada kali ini dengan ke Altar nya udah mulai connect hiju main dipakai belakang langsung aja di usir muda dengan adanya bye tapi Sally Boy nya berhasil lanjut dihancurkan lotnya akan menjadi milik siapa Fatalink nya udah mulai connect lotnya berhasil diambil rasi sedikit lagi dengan konser yang miliki rasi nya berhasil lanjut dihancurkan udil ada di arah tersebut hiju mainnya pun oke Sally Boy Sally Boy Sally Boy dikejar abis-abisan oleh Dream Sakar sekarang langsung dibanding tapi detoners welcome mau gak mau Fatalink dikeluarkan dimana oke tapi masih berhasil Asuraura di tempat yang berbeda ada Black Dragon Bomb dan juga Barusan datang soalnya kami berhasil langsung mendapatkan dimana untuk kali ini Go Away nya berhasil menjepit karena beruang leher tapi tasnya lanjut diajak dihabis-habisan dengan adanya Melisa dan juga rahasia bekerjasama bahkan untuk kali ini berhasil masih berusaha kabur dengan satu Batman Remake Saikon nya harus mundur Dream Sakar harus mundur dan tasnya berusaha untuk maju ke bagian depan dilopatin Lordnya berhasil langsung diapakan oleh Sally Boy dan mereka semua berusaha untuk memberikan gangguan Asuraura ada sebuah Madel yang memang Konek akan ke Kani langsung dibatih dengan Fatalink dan mereka semua langsung dikroyek tapi dengan adanya ke atap mereka malah membalikkan keadaan ini waktunya untuk Pai dan juga rekan-rekan nya bisa membalikkan keadaan dari Post Legend dengan Lord yang udah merekkan Fata tersebut tapi lapu-lapu Blazing Duet semua yang di bagian depan Fatalink Konek juga karena dua orang dan Brans yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Udil Nino nya berhasil langsung dihancurkan Rasinya terjebak sendirian di bagian belakang Lordnya 10 cepat lagi yang akan mendapatkan ke arah Lordnya karena sedikit lagi tersisa lapu-lapu dapat Lordnya atasnya pun langsung mundur ada konsil dikeluarkan ada Slyklonai Mereka masih selamat tak sedikit lagi yang tersisa tapi pada Slyklon Nino nya berhasil langsung dihancurkan bahkan itu kali ini Udil dan juga Selly Boy terjebakkan di area tersebut hanya tertinggal Udil di bagian belakang lejaplah sudah Dreams menggagalkan aksi Selly Boy yang ingin pulang Udil langsung dikawal sepertinya Lordnya akan masuk respawn time dari Selly Boy agak jauh semakin lama dan Lordnya ada di area tersebut mereka semua berusaha untuk maju ke bagian depan akan mereka langsung menyelesaikan game kali ini karena Lordnya sudah mulai hadir tapi di bagian dawa udah ada Sykon yang hadir pula ada Alapai yang memang berubah menjadi Black waduh udah dikeluarin lagi nih tapi Black Lagopo belum bisa dikeluarkan kembali coba lihat Team C langsung memutar lewat belakang Sykon sedikit lagi HP terisah udah ada satu lagi blessing duit Webinion masuk akankah mereka Brasi itu bisa mendapatkan kemenangan karena Brasi masih memiliki SP yang sangat-sangat full tasnya di tempatnya berbeda Rasnya sedikit lagi masih ada Pai yang bisa memberikan sebuah backup-an yang beda juga backup-an dari badannya hijau menya lejam dan Nino itu ketahuan oleh Pai dan mereka kan mencoba untuk ditahan Oke, dreams, dreams, dreams mengusir ke arah beberapa player dreamsnya ada di area tersebut tapi Rasi udah ada nomor 11 yang langsung dikeluarkan tasnya akan lanjut terkena efek tapi terlihatnya dia masih punya satu Mortal Coil damage dari Lord tersebut juga udah mulai memberikan efek yang begitu optimal hanya saja untuk kali ini Jadon Tosongel kami udah mulai koneksi apalagi yang akan mendapatkan karena Allah tersebut dapat ternyata berhasil didapatkan oleh tas bahkan kali ini dikadangnya lagi kelahan-lahan langsung dikeluarkan dimana untuk kali ini di rampsnya lah dreams jadi langsung menghilang tapi trustnya juga terlalu tengah basah di hijau di tempat yang berbeda tapi Brasi belakang sana berusaha udah bisa memberikan demik yang begitu optimal tapi masih ada Witter, Tyson, dan Sally Boy sedikit lagi HP tersisa Sally Boy bisa gak bertahan karena Saikon tidak membiarkan Sally Boy untuk pulang dan tas kali ini udah hadir kembali Sally Boy bisakah dia bertahan karena sedikit lagi HP tersisa hilang sudah masih ada lagi Fender, Einstein, dan Lorca siap membabat habis akan gak menjadi dua sama dan benar saja buat posisi-nya dan bahkan ada Ropest kena ke arah dua orang dan sekarang Rasinya masih bisa bertahan tapi tidak untuk Tartan dan Brasi diamankan tapi Purs pelat dari tempatnya berbeda berhasil didapatkan oleh Brans di area middle wow Bransnya diusir mundur dengan ada tiga hero di area tersebut untuk kali ini Rasinya Ropestnya udah mulai connect dan juga udah ada satu lagi pergerakan dimana Minonya ada Crossbowl yang keluar tapi itu tepat berada di depan dari Brans di tempatnya berbeda ada Tass yang memang sudah mulai hadir dan sekarang ada lagi sebuah pergerakan begitu baik dan Tartannya menjadi-menjadi di bot air warungnya udah mulai connect belum nanti yang utilnya tidak bisa melakukan apapun Rasi sendirian yang tesebut dia berusaha untuk pergi tapi masih bisa selamat ada satu Iron Hooknya tadi udah dikeluarkan gertakannya masih belum bisa membuat Nino untuk diamankan di tempatnya berbeda ada sebuah flicker Iron Hook ataupun dari King's Call ada juga pertempuran dimasuk beberapa kali-kali ini ditarik lagi kena pula oleh Dream dan juga dilanjurkan tapi Saikon tersebut di kalah dari satu King's Call mereka masih gagal bisa mendapatkan khas tapi masih ada pertukaran terhadap satu orang Taring ada di bagian atas dan juga bawah bahkan di bagian atas ada beberapa player dimana mereka bisa mengacukan lagi ke arah satu inner turretnya Hijume dan juga Taring ada akan masuk di bagian atas tapi Rahasi tertangkap basah Spirit of Glory ada King's Call tidak akan ada pick off dari Rockwave Hijume mengeluarkan satu pergerakan lewat satu konsil dibalas konsil dan lejaplah sudah sebuah wehe sakit banget itu satu pergerakan lewat feather ice strike tapi Udil berusaha untuk maju ke pagi depan Nibirus juga dikeluarkan ke pagi depan akankah dia siap untuk mengeluarkan lagi ke arah dari satu swalopet tapi Rahasi Rahasi tidak kuat untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimana pick off bagiannya nah hanya saja sekarang King's Call udah berhasil mendapatkan lagi ke arah dari 1-1 dimana Ninonya berhasil lanjut dihancurkan luarnya berhasil diamakkan pulau oleh tas dan juga untuk Sally Boy yang terkurung seorang diri dan langsung melaju ke babak refinal serta slot untuk MNC tapi kan ditanya Konek Rahasi-nya berhasil lanjut dihancurkan bakal untuk kali ini Sally Boy tidak akan bisa berbuat banyak dan juga berapa yang berubah untuk bisa mendapatkan lanjut kemenangan dimana sekarang